Halo Sobat Bola Tanah Air Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari Manajemen Arema FC hingga saat ini belum melakukan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak para pemain Padahal mayoritas kontrak pemain berakhir pada Februari tahun 2021 setelah proses renegosiasi pada 2020 Striker Arema FC, Dedik Setiawan, adalah satu di antaranya dan menjadi pemain yang berpotensi pergi karena banyak agen pemain yang menghubunginya untuk bermain di Liga Malaysia Kontrak Dedik Setiawan bersama Arema FC memang akan habis pada akhir Februari tahun 2021 Ia menjadi pemain yang cukup rawan untuk lepas dari Singoedan dengan begitu banyak tawaran untuk bermain di Liga Malaysia Lumayan banyak yang menghubungi, mayoritas agen pemain Baik lewat WhatsApp maupun kirim pesan di Instagram Tapi, saya memilih mengembalikan lagi kepada Manajemen Saya sudah tanya Pak Rudy tentang perpanjangan kontrak Katanya aman, saya juga tidak tahu aman itu seperti apa Dedik Setiawan memang merupakan pemain yang masih dibutuhkan Arema FC Hanya saja hingga saat ini belum jelas kapan kontrak baru akan diberikan Marco Simic dikabarkan akan meninggalkan Persija Jakarta Striker asal Kroasia itu bakal merapat ke Klub Malaysia, Melaka United, dengan status pinjaman Melaka United menginginkan Marco Simic jika gagal merekrut Ivan Lendrik Berdasarkan pemberitaan, Melaka United telah membangun komunikasi dengan Persija untuk meminjam Simic Tim ibu kota diklaim bersedia untuk melepas pemain berusia 33 tahun itu Marco Simic pernah bermain di Melaka United Pats 2017 sebelum berbaju Persija Penyerang bertubuh gempal ini mampu mencetak 9 gol dari 9 penampilan Direktur Persija, Ferry Paulus, mengonfirmasi kabar timnya akan meminjamkan Marco Simic ke Melaka United dengan bantahan Ferry mengaku tidak tahu dengan rumor tersebut Dengan tegas, pria yang karib dipanggil FP itu membantah Simic bakal dilepas ke Melaka United Marco Simic memang ingin hengkang dari Persija dengan status pinjaman Ia sudah gatal ingin kembali bermain setelah kompetisi vakum selama 10 bulan Pelatih Bali United, Stefano Cugura Teco, menghormati keputusan PSSI terkait pembatalan Sope Liga 1 2020 Teco berharap, PSSI bisa memberikan kepastian terkait jadwal bergulirnya musim baru 2021 PSSI resmi mengambil keputusan untuk membatalkan kompetisi Sope Liga 1 2020 Keputusan itu diambil dan disepakati dalam rapat komite eksekutif Teco berharap, kompetisi segera bergulir agar para pemain bisa kembali ke lapangan setelah hampir satu tahun tak bermain Namun, Teco juga berharap adanya protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung kelancaran kompetisi Semoga Liga 1 tahun ini di Indonesia bisa segera terlaksana Kasihan tim dan pemain karena sudah hampir satu tahun tanpa kompetisi Semakin cepat terlaksana semakin baik untuk terhadap kualitas sepak bola di Indonesia Tetap protokol kesehatan diperhatikan juga Pembatalan Sope Liga 1 2020 menjadi situasi yang ketiga kalinya dialami sepak bola Indonesia Sebelumnya, Indonesia pernah punya cerita gagal menyelesaikan musim kompetisi sepak bola karena berbagai alasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!